Intro Sobat penyintas, penyakit otoimun merupakan penyakit yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang justru menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi menjaga diri dari serangan organisme asing, seperti bakteri maupun virus. Sistem kekebalan tubuh akan melepaskan antibodi untuk melawan dan mencegah penyakit. Namun, pada penerita otoimun, sistem kekebalan tubuh melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing, sehingga antibodi dilepaskan untuk menyerang sel-sel yang sehat ini. Seperti yang dialami oleh Niken Tantio Sudarmono, ia berjuang melawan penyakit otoimun selama bertahun-tahun lamanya. Kita berobat ya, tapi juga tidak ada terlalu sampai sehat banget-banget. Nah, dari situ saya mulai belajar sebenarnya saya sakit apa. Nah, tapi pada saat lagi saya mulai belajar, ternyata saya harus masuk ke rumah sakit di sini, di Indonesia, di RSVI, di mana saya dikatakan terkena hipertiroid. Hipertiroid merupakan salah satu penyakit otoimun. Penyakit ini diakibatkan karena kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher depan dan menghasilkan hormon tiroid. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan proses metabolisme tubuh, mengubah makanan menjadi energi, mengatur suhu tubuh, dan mengatur denyut jantung. Di sana, saya akhirnya tidak terima ya, karena pada saat itu saya benar-benar kayak invalid ya. Tidak bisa jalan, dada berdebar-debar, terus udah gitu juga nafas pendek, terus mata juga melotot, beda sebelah, terus kulit juga berantakan. Jadi semuanya benar-benar bukan saya rasanya. Setelah difonis menderita penyakit hipertiroid, Niken memutuskan untuk mencari pengobatan dan berusaha untuk sembuh. Ia pun mulai mencari informasi tambahan dari berbagai buku yang menjelaskan tentang hipertiroid atau penyakit otoimun yang dideritanya. Menurut buku yang ia baca, otoimun yang menyerangnya berasal dari kejadian 10 atau 15 tahun yang lalu. Hal ini bisa disebabkan karena saat itu ia tidak mempedulikan kondisi tubuhnya sendiri. Nah itu saya belajari dan saya berusaha menyetop simpen-simpennya, mengikuti buku-buku itu. Alhamdulillah sekarang saya bisa lepas dari obat hipertiroid dan sama sekali gak ada lagi gangguan-gangguannya ya. Saya bisa beraktifitas seperti biasa lagi, yang tadi yang gak bisa jalan jadi bisa jalan, seperti itu. Menurut Niken, penyakit otoimun yang dideritanya kemungkinan besar berasal dari perut. Karena salah asupan dan makanan bisa menjadi faktor utama penyebab terjadinya penyakit otoimun. Kalau kita salah makan, jadi ada makanan yang disebut makanan penyebab inflamasi dan makanan antinutrisi. Nah dua makanan ini ternyata selama ini dikonsumsi oleh kita terus-menerus, itu mengakibatkan likigat. Likigat itu selama ini orang seorang pikir, ah mah biasa, ah gerd biasa. Padahal likigat itu adalah pencetus kanser dan otoimun. Kurang lebih selama 4 tahun lamanya, Niken berusaha melewati masa penyembuhannya. Ia percaya dan optimis dirinya bisa sembuh dan lepas dari ketergantungan obat-obatan. Saya bisa seperti sekarang ini mungkin sekitar 4 tahunan, tapi hipertiroid yang kata orang-orang tidak bisa lepas obat sepanjang hidup, itu karena pada saat saya lagi menjalankan hidup sehatnya, lalu saya terkena hipertiroid, nah itu saya cuma 3 bulan. Selama masa pengobatan ini, Niken menghentikan semua aktivitasnya, termasuk kegiatan di sosial media miliknya. Hal ini dilakukan agar dirinya dapat lebih fokus melakukan pengobatan penyakit otoimun yang dideritanya. Setelah berhasil mengendalikan penyakit otoimun, kini Niken memilih suplemen sebagai tambahan asupan, serta menjaga pola makan yang sehat dan yang gak kalah penting dengan melakukan olahraga yang cukup. Kalau sekarang saya itu lebih ke basic ya, jadi saya lebih mengatur pola makan saya, lalu juga saya lebih bersahabat dengan suplemen-suplemen, jadi saya lebih mengkonsumsi suplemen lebih banyak lagi, lalu olahraga juga masih saya lakukan, tapi malah justru tidak sekeras waktu sebelum terkena hipertiroid. Niken mengajak masyarakat untuk lebih mengenali pentingnya penyebab penyakit. Selain itu juga menjaga asupan makanan, serta pola makan yang baik dan sehat. Jadi sebaiknya sebelum kejadian seperti saya, yuk kita mulai perhatikan dulu makanan-makanan, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang anti-nutrisi dan anti-inflammasi. Jadi kita cari makanan yang jangan menyebabkan inflammasi dan anti-nutrisi. Nah sobat penyintas, supaya kondisi tubuh tetap fit dan sehat, mulai sekarang sebaiknya menjaga asupan makanan dalam tubuh. Karena salah satu penyebab datangnya penyakit adalah karena mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Terima kasih telah menonton!